Keluarga Nahkoda Kapal Tunda Charles, Ferry Arifin, bersama dua ABK, Edi Suriono dan Muhammad Mabrur, bisa sedikit bernafas lega. Jumat lalu para penyandara memperpanjang batas waktu pembayaran uang tebusan. Belum diketahui identitasnya, kelompok penyandara ini minta tebusan 100 juta peso atau sekitar 30 miliar rupiah. Sampai sekarang belum ada batas waktu yang diberikan lagi. Tapi komunikasi dari krisen terkemah mereka itu berjalan baik. Artinya tanggal 25 kemarin ada pengunduran waktu? Ada pengunduran waktu tapi sampai tenggap waktu sampai kapan tidak ada yang ditetapannya gitu kan. Tidak ada yang disepakati sampai tanggal berapa. Tapi yang jelas komunikasi dari krisis center ke mereka berjalan yang baik. Sebelumnya, kelompok yang menyandara tiga ABK ini memberi tenggat pembayaran uang tebusan hanya sampai 25 Agustus 2016. Negosiasi semakin gencar, para penyandara bersedia memperpanjang tenggat pembayaran. Sementara penyandara dari kelompok Al-Habsi yang masih menahan dua ABK memberi tenggat hingga 23 September. Mereka menuntut tebusan sebesar 45 miliar rupiah. Awaluddin Jalil melaporkan untuk NET.